Yaudah, kalau gitu mas urusin ya, pokoknya yang di kilang minyaknya itu kan lagi ada perubahan karyawana Masnya aja yang urusin, soalnya saya lagi sibuk ngurusin dealer, jadi gak bisa langsung dateng ke kilang minyak Nanti kalau ada perekrutan karyawan baru, nah masnya langsung bilang aja ke saya Oh iya iya pak, kalau gitu nanti saya langsung laporan ke pak Rpkidi aja deh Yaudah, kalau gitu saya balik dulu mas, assalamualaikum Waalaikumsalam mbak Nah, ketuk ke karmidi dulu lah, soalnya mobil tadi udah dateng kayaknya Nah, harus ngambil sendiri lagi Bang males orang bandara inilah Duh Karmidi dulu lah Nah Wah, aduh Lagi ngapain ya karmidi pagi-pagi gini Udah tuh orang sembarangan ya Udah tau gak ada jalan tuh orang Aduh, ada-ada aja masih pagi Lelah lah, ditinggal motornya Mas Wih, mas Mas, motor dulu nih Mas Lelah lah, orangnya lari malahan Wah, apa dia takut sama karmidi kali ya Ada-ada aja deh Sayang juga nih motor Wah, parkirin aja lah sini Gak jelas tuh orang Lelah, lelah Dada aja udah tuh orang emang Car 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 Waduh, ada yang manggil tuh Ntar, aku ke depan dulu ya Neng Iya, kayak suara rukidi tuh Aduh Ini kayaknya rukidi nih Dari bau-baunya nih Ntar Kita lihat No, kan bener Ya rukidi Masuk aja Gak usah lakar Disini aja Lu aja yang keluar Waduh Sombong banget sih Yaudah Kita ngobrol dimana nih Ini motor siapa ini rukidi Itu Tadi ada orang yang tiba-tiba aja Dateng dari belakangan Karena Lu pas keluar dari mobil tuh Eh Malah itu malahan dia Tinggalin motornya gitu aja Ngetahu dah Hahaha Aduh, emang ya Masih pagi aja udah ada yang aneh-aneh aja ya Aduh By the way, ada apa lu kesini rukidi Agak, kar Kan hari ini Ada Satu mobil yang harus kita tempatin di dealer lagi Kemarin kan udah tiga tuh Nah Sekarang ada lagi satu Tapi Orang bandaranya gak mau nganter ke rumah Jadi ya Otomatis Kita harus ngambil sendiri gitu loh, kar Oh Yaudah yuk Diambil lah yuk Yaudah yuk Berangkat Lu yang supirin ya Selau Gue supirin Mana mobil lu Itu Paling belakang Belakangnya Tesla tuh Mobil baru rupanya nih Yaudah yuk Kagak itu rukidi Itu mobil Mobil hadiah dari bapaknya Neng Farah itu Nah ini kan Dua mobil ini Rukidi Camry sama Tesla ini Hadiah dari bapaknya Neng Farah Pernikahan gue gitu loh Aduh Aduh enak lukar ya Dikasih mobil gituan ya Iyalah Kan Niko kaya anjir Hahaha Yaudah yuk Ya lu tau sendiri kan Niko kaya Gimana sih lukidi Iya sih kar Yaudah kita langsung ke bandara nih Iyalah Mau kemana emangnya Yaudah Kalo gitu Berangkat Aduh Bandara dulu nih Duh mobil lu Mobil enak banget deh Ini dah Halo temen temen Semuanya Balik lagi Sama gue Aji pulung Di game GTA 5 Real life mode Oke temen temen Hari ini Waduh Nih Karena Carmidi udah kerja efektif ya Temen temen ya Jadi ya Mau gak mau urusannya sama mobil nih Gitu loh Masalahnya si Carmidi ini Udah Mencari nafkah gitu kan Oke Nah ini Kata si Rukidi Ada mobil Mewah Yang bakalan Mengisi dealer ya Gue juga masih belum tau Mobil apa Asik Nah nanti kita liat aja ya Mobilnya Mobil apa Aduh Ini mobilnya Si Rukidi Enak banget Asli Bugatti Ciron Ini Asik Oke sebelum lanjut videonya Alangkah indahnya Kalo kalian Like dulu Videonya ya Pastikan Udah di like Dan Pastikan juga Kalian udah subscribe Kalo baru mampir Di channel gue ya Karena Subscribe itu Gratis Yoi Nah Bia pake slogan Itu aja lah Aduh Enak banget Itu paling enak Udah slogan nya Oke kita Kita mau ngambil mobil Di bandara Nih ya Karena Orang bandaranya Ternyata gak mau nganterin Gitu Katanya Tapi ya Kayaknya emang iya Gitu kan Nah Untung aja deket Gitu kan Bandara sama dealernya Deket Jadi nanti tinggal Mindahin doang Gampang Oke Kita ambil dulu Mobilnya Kalo gitu Maunya sih Maunya si Rukidi Katanya diantar Ke rumah Tadi kan Tapi ya buat apa Mending Taruh sini aja Dealer Gitu kan Oke Mane Banget nih Mobil apa Yang bakalan Kita Apa Kita datangkan Hari ini Waduh Jadi penasaran gue juga Asik Ini gak ada security apa Woy Gila Mantep banget Nah Itu tuh Udah Pada rame ya Ini masih jam Berapa ya Masih pagi Nah Iya bener Ini udah Dateng nih Mobilnya Nih Woy Gila Mobil apa Nih Mantep Banget dah Oke Kita turun dulu Kita lihat dulu Ini mobil Apa ini Temen-temen Wow Ini dia Ini Sesuai Sama yang di request Sama si dia Gue munculin Sting Sting Nah Sesuai yang di request Dia Mereka Ini adalah Mobil Range Roofer Gue pake Range Rover Yang fog Gue Kalau gak salah ini ya Tahunnya Tahun berapa Kurang Kurang ngerti gue 2015 Kayaknya ya 2015 Si kayaknya Saya inget gue sih Tahunnya itu lah Ya Kayaknya ya Tahunnya itu Tapi gak tau juga ya Waduh Tolong Dibenerin Kalau gue salah ya Ini Range Rover Tahun 2015 Nih temen-temen Oke Mantep Ini dateng Berapa mobil Empat mobil Doang ya Di kota ini Nah yang satu Pesenannya Si Rooqidi Temen-temen Nah Ini Warna putih Ini kayaknya Ini pesenannya Original kan ya Mantep banget nih Waduh Yaudah Kalau gitu Kita bawa ke dealer dulu ya Sebelum kita review Oke Gue Pamit dulu sama Si Rooqidi Eh Rooqidi Itu mobil Langsung gue bawa ke dealer Atau gimana Iya kar Lu langsung bawa ke dealer aja Gue mau ngobrol sebentar Sama orang-orang disini Siapa tau Gue bisa Ngedatengin mobil Yang lebih bagus lagi Nanti Oke lah Kalau gitu Yaudah Kalau gitu Gue bawa ya Truknya Iya iya kar Oke Temen-temen Nah Kayaknya ini Udah Disiapin ya Sama Bapak-bapaknya Disini Waduh Dialangin Tapi Wah Lewat sauna aja lah Kalau gitu Hehehe Eh Aduh Ini mobil Mobil Range Rover ini Sebenernya udah Agak lama di request Tapi baru bisa gue masukin Hari ini Yaudah Keren Parah anjir Mobilnya Nolan Wih Mantep banget Dah Oke Kita bawa ke dealer dulu Kalau gitu Untung aja Dealernya Deket Bandara Bandara Gitu kan Nah Jadinya aman Gitu Gak jauh Kita perjalanannya Yoy Pantoh Suara Silino Polisi Di atas Kira di bawah Anjir Kalau kemarin Gue kan Bawa car trailer Nah itu Nyusahin Disini Ternyata Harus Satu-satu Gitu kan Harus Ngangkut Satu-satu Kayak gini Nah Besok-besok Gue bawa Satu-satu Kayak gini lah Biar aman Oke Kita udah nyampe Di dealer Oke Nah Kalau gitu Gue turunin dulu Ini mobilnya Set Nah Mantap Alright Nah Nanti kita sambil Cobain juga ya Apa Mobilnya Yoi Sebelum masuk Ke dealer Yoi Oke Kalau gitu Gue turunin dulu Ini mobilnya Oke Kita turunin dulu Mobilnya ya Nah Harus agak hati-hati nih Gila Ini mobil Mahal Masalahnya Wih Gila Ini Wah Itu cupnya Ngebuka tuh Kayaknya Buka gak ya Tau sih Gila Keren banget ya Mobilnya ya Wih Gila Suaranya Garang banget ini Oke Mantep banget nih Dari Ini mobil Seharga Ini koreksi juga Kalau salah Ini ya Ini harganya Sekitar 2,5 miliar Rupiah Kalau dirupiahin ya Kalau didolarin Gak tau dah berapa 140 ribuan lah ya Gila ini mobil mewah Mobil mahal banget ya Emang Gila Oke Kita buka dulu Kalau gitu Nah Kita buka dulu nih Oke Mantap Wah ini ya Ini ya Emang kayak gini ya Berarti ya Oke Nah Disini Kita Bakalan Ngeliat Interiornya Juga ya Nah Untuk itu Gue udah siapin Dari kemarin Gue diprotes ya Kalau Apa Ngeliatin mobil gitu Review mobil Ngeliatin interiornya Dong Oke Kalau gitu Silahkan menikmati Interiornya Dari Range Rover Seharga 2,5 miliar Oke What does perfect even mean Is there even such a thing Can we switch up all the rules And imagine a utopia Darling I'm just so fed up With these expectations They keep weighing me down My heart is begging me To get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey I'm a perfect 10 Whoa Whoa Honey I'm a perfect 10 Whoa 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 And if I say it ain't enough It gets in green in my head And I start to see Honey I'm a perfect 10 Honey I'm a perfect 10 Honey I'm a perfect 10 Oke Kayaknya udah Pada Pada Puas semua ya Sama interiornya Yoi Dan lagi-lagi Gue baru inget Belum pasang mod speedometer lagi Anjir Kelupaan lagi gitu loh Aduh Lupa mulu Lah ada-ada aja lah Yaudah lah Gak apa-apa lah ya Nah Kita sebelum kita masukin ke dealer nih Kita cobain dulu nih Mobilnya nih Yoi dong Masa gak dicobain ya Dicobain lah Suaranya aja keren gitu kan Mau kan Wah gila ini keren banget Suaranya aja keren gitu loh Oke kita coba ngetrack dulu Di bandara Yoi Permisi pak Boleh masuk gak pak Pak Ui pak Ui pak Pak Masuk pak Halo Halo Masuk dong Aduh Gak masuk-masuk ini Gak dibuka-bukain pintunya Waduh Kurang asem ini Ini saat pump Emang kurang asem ini Nah Bodo amat lah Oke Kita tes dulu ya Speednya dari mobil ini Gialah Gue udah Pengen tau aja gitu Berapa nih Speednya dari mobil ini Oke Dimana ya Sini kali ya Nah iya Sini Oke Sah Aduh Besok Besok Gue pasang deh Mode speedometernya Biar gak lupa lagi Anjir Lupa mulu Gue mau pasang Oke kita tes drive dulu ya Mobil baru dateng Harus di tes drive dulu Alright Satu Dua Uh gila suaranya keren banget Sah Uh SUV ya ini Belum di upgrade Kenceng juga ya 140 150 Wah Lebih kenceng dari skyline Kemarin Anjir Waduh Gila 190 200 nih Bisa-bisa Wah bener 200 km Per jam Anjir Wah Gila Udah kenceng banget Mobilnya Gila asli kenceng ini 200 Anjir Asli dah Bagus banget Anjir Mobilnya bagus Gitu kan Wow Keren dah Udah Gila 200 loh Mentok Belum mentok Masih lebih Anjir Wah udah Lebih kenceng dari skyline Gitu kan Kocak jadinya Skyline nya Kalah-kalah kenceng Ternyata Aduh Oke Kalau gitu Kita langsung Balikin dulu Ke dealer Mana Pintu keluarnya Oh iya ini Oke Kita keluar dulu Dari sini Nah Nah Kita sekarang Masukin ke Dealernya Dulu Ini ngelawan arah Gue Bodo amat Biar gak jauh-jauh Muternya Oke Disini Kita masukin Mobil Range Rover Gila Oke Lala Kayak kemarin Anjir Ngeglitch gitu Dahlah Biarin aja lah Ntar ditata Ditata lagi ya Oke Kita Taruh Sebelah sini Nah Kurang Kurang Mepet Anjir Aduh Nabrak Anjir Goblok Emang Karmidi Ntar gue benerin lah Oke Mobil 2,5M Udah masuk Di dealer Ini Sebenernya Buat pajangan Nanti Kalau ada Yang beli Gitu kan Nah Kalau ada yang beli Nanti bakalan Dipesenin langsung Alias Inden Inden Gitu kan Jadi ini Buat Pajangan Disini Oke Mantep banget nih Mobil yang kalian request Juga ya Istimewa 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 Oke Kalau gitu Temen-temen ya Video kali ini Segitu aja dulu Temen-temen Yuk kita udah Ngisi Satu mobil lagi Mobil mewah ya Asa harga 2,5 Miliar Rupiah Yuk Kalau gak percaya Silahkan googling deh Harganya Sekitar itu Kalau gak salah Aduh Istimewa banget Oke Video kali ini Segitu aja dulu Temen-temen Seperti biasa Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe tentunya ya Dan Gue Ajepulong Gue Pamit undur diri Sampai jumpa Di Next Video Sampai jumpa Jangan lupa